Untuk mengurai kemacetan, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menerapkan ERP atau jalan berbayar elektronik di sejumlah ruas jalan. Aturan ini tercantum dalam draft Raperda Pengendalian Lalu Lintas secara elektronik. Dalam pasal 8 ayat 2 disebutkan penerapan ERP diberlakukan pada ruas jalan yang sesuai dengan kriteria. Salah satunya memiliki dua jalur jalan dan setiap jalur memiliki paling sedikit dua lajur. Ada pun draft untuk ruas jalan yang akan diberlakukan ERP disebutkan dalam pasal 9 ayat 1. Ada setidaknya 25 ruas jalan yang akan diberlakukan sistem jalan berbayar. Dalam pasal 9 ayat 3 disebutkan penerapannya dapat dilaksanakan secara bertahap. Sedangkan pada ayat 5 disebutkan lokasi dapat dikurangi dan atau ditambah oleh gubernur berdasarkan usulan dinas. Ada pun pada pasal 10 ayat 1 disebutkan soal waktu berlaku. Terima kasih telah menonton!